MENU MAKANAN PARA SANTI Tingkatan menengah ke bawah Pesantren dengan biaya masuk menengah ke bawah Ini lebih cenderung memberikan makanan yang cukup untuk setiap harinya Makanannya cuma 2 kali sehari di jam 10 dan di jam 5 sore Untuk makan daging, ayam, telur, dan lain sebagainya Dalam tanda kutip makanan elitnya yaitu cuma sebulan sekali 2. Pesantren kelas menengah Ini biasanya setiap minggu nih dikasih makanan yang elit-elit tadi Ayam, telur, susu Tapi seminggu sekali biasanya Lalu yang terakhir yaitu pesantren kelas menengah ke atas Pesantren ini setiap harinya bahkan memperhatikan tumbuh kembang gizinya Seperti halnya boarding school Insan Cendikia Magnet School ini Yang setiap harinya selalu memperhatikan 4 sehat 5 sempurna Sehingga dapat memaksimalkan tumbuh kembang siswa kami di Insan Cendikia Magnet School Kesimpulannya dari video ini adalah Saya tidak ingin menyalahkan bahwa pesantren yang A salah atau jelek dan pesantren B itu bagus Tapi saya ingin kasih tau dimanapun kita berada Mau di pesantren yang low budget, medium budget, ataupun high budget Semua sama aja Yang terpenting adalah gimana kita di pesantren tersebut dalam menimba ilmunya Assalamualaikum Wr Wb